Wasilah di dalam agama diperintahkan oleh Allah SWT Di antaranya Allah berfirman pada Surah Al-Ma'idah ayat 35 Ya ayamadzina amantakullaha wa betawur ilahil wasilah Wajahidu fisa dirihila allakum putihun Wahai orang yang beriman, bertakwa langkah kepada Allah SWT Wa betawur ilahil wasilah Tidak cukup hanya dengan tatwa Tapi mesti mencari wasilah untuk sampai ke hadrat Allah SWT Ini lah Ilmasa ini umur makasidi Mencari wasilah itu hukumnya sepengiman dan tujuan yang dimaksudnya Sepengiman dan wajib Bagi orang mu'mir untuk membersihkan hatinya Dan segala kotoran dan penyakit hati Maka dia wajib mencari wasilah Mencari guru yang membimbing bagaimana Untuk membersihkan hati ini Supaya hati kita ini bersih Sehingga kita bisa usul Maka ayat ini ditafsirkan oleh hidro hajibat Di dalam kitab beliau Al-Tahrul hajib Mentafsirkan masalah wasilah Beliau berkata Tidak ada wasilah yang paling cepat Tidak ada wasilah yang paling cepat Untuk mengantarkan kita ke hadrat Allah SWT Kecuali kita berguruh kepada buruh murdh Tidak cukup banyak berguruh mengambil tangan dikit saja Waljulus baik ta'iduhim Sering sohbah Dengan syamur Tidak cukup Wahid matiin Dan juga masih mau hid Bagi yang mampu dengan materinya Dengan hartanya Hidmat dengan hartanya Bagi yang mampu dengan ilmunya Hidmat dengan ilmunya Bagi yang mampu dengan tenaganya Hidmat dengan tenaganya Inilah Karena kita cinta Dan kita ingin bersama dengan syamur Tidak cukup sampai disitu Waldiza mitor adihin Mesti selalu taat Kepada perintah syamur Inilah wasilah Yang paling dekat Yang paling cepat Mengantarkan kita ke hadrat Allah Arah berguruh dengan syamur Maka dikatakan Siapa orang yang mencari wasilah Ingin sampai ke hadrat Allah Ingin membersihkan hatinya Dan segala kotoran hati Tapi tidak mau berguruh kepada syamur Merasa cukup dengan ilmunya Merasa cukup dengan amalnya Ketahuilah Orang tersebut Jahilun bi'il mitori Tidak mengerti ilmu tori Beraguk Beraguk Para yang tidak mau berguruh kepada syamur Beraguk 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 Beraguk